ya selamat datang di channel guys semua indra guys jadi sebelumnya kan saya udah sempet nge-review MIUI 12 China Beta ya guys yang udah Android 11 dan ya sekarang kali ini saya akan menjelaskan sedikit agar saya soalnya mau buat tutorial ini udah dari kapan hari ya guys sempet saya cek ya baterainya guys jadi ini HP kedua saya yang pas saya pakai untuk ngerekam ini adalah Lenovo 5C dan memang baterainya sangat boros guys dan juga nge-charge nya susah banget guys jadi harus pakai casan kodok atau desktop ya namanya casan desktop ya atau casan kodok jadi untuk USB ini rusak jadi saya harus pakai pakai casan kodok selama mungkin 24 jam ya atau 12 jam ya guys baru dia penuh itu pun dia nggak penuh guys itu paling nggak sekitar 70% aja terisi atau 60% itu paling mentok dari sini akhirnya saya bisa buat tutorialnya guys bagi kalian yang memang udah terlanjur install room itu guys apa namanya install room jadi intinya gini aja guys jadi sebelum kalian install room MIUI China Beta yang udah apa MIUI 12 China Beta yang udah Android sebelah eh sebelah situ ya kalian terlebih lebih dahulu pakai TWRP ini aja ya guys jadi pertama kalian pakai TWRP ini dulu jadi ini namanya adalah TWRP dari MIUI dari Gianto Gianto entah siapa ini ya ini mungkin developer dari TWRP sendiri guys jadi kita coba buka di setting kali ya di mana ya nggak ada di sini guys intinya TWRP apa namanya MIUI apa sih namanya lupa saya ini nggak ada keterangan nih guys jadi kelebihan dari TWRP sendiri ini adalah dia bisa dipakai di MIUI 12 China Beta terbaru ya guys jadi jadi saya waktu itu juga sempat pasang MIUI 12 China Beta yang masih Android 10 dan itu udah paling terbaru pada waktu itu itu juga nggak bisa guys itu juga error di TWRP raport merah ya jadi maksudnya di sini jadi setiap kalian mencoba buat clean flash atau ini guys kayak ginian ya clean flash entah itu what Dalvik says system data vendor segala macem itu kalian swipe ke kanan itu bakal merah ya guys atau gagal jadi katanya tulisannya system not permitted ya jadi itu terjadi bukan cuma di MIUI 12 bukan cuma terjadi di MIUI 12 MIUI 12 China Beta Android 11 aja guys tapi di versi sebelumnya di versi sebelum dari Android 11 itu memang udah 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 nggak bisa lagi ya guys jadi udah error ya dari situ jadi bukan cuma di MIUI 12 doang guys bukan cuma di MIUI 12 Android 11 doang errornya ya itu guys error yang kayak beginiannya ini guys dan bahkan untuk format data ya untuk di TWRP biasa itu nggak bisa ya guys nggak bisa jadi untuk di TWRP biasa itu nggak bisa format data nggak bisa juga clean flash jadi entah itu ROM MIUI 12 MIUI 12 China Beta yang Android 10 yang terbaru ataupun yang Android 11 itu juga nggak bisa guys saya waktu itu sempat pasang juga Android MIUI 12 China Beta yang versi yang masih versi Android 10 pada waktu itu tapi dia udah ada pilnya guys pada waktu itu dia udah ada pil atau garis nakbarnya ya guys tapi ya kekurangannya ya dia ngelag dan juga ya itu tadi bug di rapor merah juga dan di Android 11 nya pun saya kira udah dipix ya guys justru malah sama aja di Android 11 nya juga dia masih ngebug di rapor merah atau di informasi tentang apa sih namanya not fermented ya merah semua gitu ya jadi bagi kalian yang udah terlanjur internal kalian tidak bisa terbaca ya misalnya internal kalian ini nggak bisa terbaca ya guys ini ini kartu memori misalnya ini internal kalian nggak bisa terbaca ya ini ini terbaca sebagai angka acak gitu ya guys atau huruf acak kalian kalian nggak perlu khawatir kalian pasang ya kalian ya sebenarnya bisa kalian pakai ROM itu tanpa internal kalian terencrypsi tapi kalian mau nggak mau harus merelakan data kalian nah kalau misalnya kalian jadi caranya itu harus di wipe ya guys internalnya itu harus di wipe supaya internalnya ini bisa terbaca lagi pakai TWRP ya itu misalnya misalnya kalian lagi ada di posisi di ROM MIUI 12 MIUI 12 sinabeta yang Android 11 dalam keadaan internal terencrypsi kalian coba format data aja tapi sebelum format data kalian backup dulu backup dulu apa namanya data kalian di internal dengan cara ya kalian ke sistem dulu kalian sabuan HP kalian ke kabel data baru kalian backup dulu data kalian baru kalian format data aja lewat TWRP yang baru ini guys nah setelah itu nanti kalian ribut aja ke TWRP dan kalian pencet install nanti internal kalian udah nggak pernah enkripsi lagi guys jadi itu guys jadi ya tapi kalian harus pakai TWRP ini ini TWRP baru ini guys jadi gitu aja ya untuk penjelasannya mungkin penjelasan saya agak muter-muter tapi mungkin mudah nih kalian mengerti ya jadinya intinya kalau misalnya di ROM itu guys di MIUI 12 Android 10 itu eh Android 11 itu dia itu eh enkripsinya itu sangat apa ya kuat ya jadi bahkan kalian bisa mau pindah dari dari ROM itu ke ROM lain kalian itu ya mau nggak mau harus format data kalau enggak ya internal kalian bakal enggak kebaca gitu nah Hai dia harus tetap di format data gitu guys Oke mungkin ya sekian dulu untuk video kali ini bagi kalian yang mau tanya-tanya tentang ROM MIUI 12 China Beta Android 11 kalian bisa komen aja di bawah ya entah itu masalah apa nanti saya mungkin akan bisa jawab ya guys mudah-mudahan oke sekian dulu jangan lupa like, share, dan komen, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya oke nanti selanjutnya saya akan review ROM yang saya gunakan ini saya kira udah saya review ternyata belum guys jadi saya pakai ROM baru nih yaitu Oneplus ya ternyata ternyata selanjutnya selanjutnya